Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di episode tadi ini saya membuat video tentang salah satu sosok pahlawan nasional dan berdiri juga merupakan ketua dari partai katolik Indonesia dan beliau juga merupakan salah satu sosok penting di dalam pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia beliau bernama Ignatius Joseph Kasimo Hendro Wahyono saksikan videonya sampai selesai agar lebih paham mengenai siapa dan apa peran dari beliau dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ignatius Joseph Kasimo Hendro Wahyono, tanggal 10 April tahun 1900 sampai 1 Agustus tahun 1986 adalah salah seorang pelopor kemerdekaan Indonesia Dia juga merupakan salah seorang pendiri partai katolik Indonesia, selain itu Beberapa kali dia menjabat sebagai menteri setelah Indonesia merdeka, dia juga lah Yang memberi teladan bahwa berpolitik itu pengorbanan tanpa pamri, berpolitik Selalu memakai beginsel atau prinsip yang harus dipegang teguh, seperti yang Disampaikan oleh pemimpin umum harian kompas, Jacob Utama, dia adalah Salah satu tokoh yang menjunjung tinggi moto, salus populi supremalex Yang berarti kepentingan rakyat, hukum tertinggi yang merupakan cermin etika Berpolitik yang nyaris klasik dari tangan dirinya Sekilas biodata singkat dari Ignatius Joseph Kasimo Hendro Wahyono Menteri Perdagangan Indonesia ke-5 Masa jabatan tanggal 4 Agustus tahun 1948 sampai tanggal 21 Januari tahun 1950 Presiden Soekarno, Pendahulu, Syarifuddin Prawiranegara, Pengganti, Candono Manu Masa jabatan tanggal 12 Agustus tahun 1955 sampai tanggal 24 Maret tahun 1956 Presiden Soekarno, Pendahulu, Iskak Cokroa di Surjo, Pengganti, Burhanuddin Menteri Pertahanan Indonesia ke-6, masa jabatan tanggal 4 Agustus tahun 1948 Sampai tanggal 21 Januari tahun 1950 Presiden Soekarno, Pendahulu, Syarifuddin Prawiranegara, Pengganti, Sajarwo, Lahir, Kasimo Hendro Wahyono, tanggal 10 April 1900, Yogyakarta, Hindia Belanda, meninggal tanggal 1 Agustus tahun 1986 Umur 86 tahun Jakarta Indonesia, Kebangsaan Indonesia, Partai Politik Katolik Kasimo Hendro Wahyono, dilahirkan di Yogyakarta, dia adalah anak kedua Dari sebelas bersaudara, orang tuanya adalah Dalikem dan Rono Santika, seorang Prajurit Keraton Yogyakarta, dan seorang tokoh yang memperjuangkan hak anak Jajahan, maka sejak kecil, Kasimo dididik sesuai dengan tradisi Keraton Dengan Demikian dia merasakan dan paham benar dengan cara hidup Keraton yang Semuanya berpusat pada Sultan, ketika kakak tertuanya dipersiapkan menggantikan Ayahnya, maka Kasimo menggantikan posisi kakaknya dan sekaligus Bertanggung jawab sebagai anak laki-laki tertua, dia harus bekerja keras membantu Ibunya mengurus rumah tangga, setelah lulus dari Bumi Putra Gading, Kasimo Masuk sekolah di Muntilan yang didirikan oleh Romo Van Lid Kasimo saat itu, tinggal di asrama, dan dia kemudian tertarik untuk belajar agama Katolik dan pada hari Raya Pasca bulan April tahun 1913, pada usianya yang ke-13 Kasimo Dibaptis secara Katolik dan mendapat nama Baptis Ignatius Joseph Setelah dewasa, dia menjadi guru pertanian sekaligus mengajarkan agama di Tegal Dan Surakarta, Kasimo Hendro Wahyono adalah salah satu pendiri partai politik Katolik Jawi, yang lalu berubah nama menjadi perkumpulan politik Katolik di Jawa Dan lalu menjadi partai politik Katolik Indonesia PPKI, yang Kelak pada tahun 1949, Kasimo akan menjadi ketua umumnya Sebagai anggota PPKI Kasimo diangkat menjadi anggota Vokstraat pada Periode tahun 1930-1942, dia ikut menandatangani petisi Sutarjo Yang menginginkan kemerdekaan Hindia Belanda, pada masa kemerdekaan Awal, PPKI yang dilarang oleh Jepang dihidupkan kembali atas Gagasan Kasimo dan berubah nama menjadi partai Katolik Republik Indonesia Pada periode tahun 1947-1949, dia duduk sebagai Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Amir Syarifuddin, Menteri Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Hatta I dan Hatta II dalam Kabinet Peralihan atau Kabinet Susanto Tirto Projo, dia juga menjabat sebagai Menteri Kasimo pun pernah menjadi anggota Delegasi Perlindungan Republik Indonesia Pada masa agresi militer II, dia bersama Menteri lain yang tidak dikurung Belanda bergerilia di Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu ketika bisa kembali Ke Yogyakarta dia memperkarsai kerja sama seluruh Partai Katolik Indonesia Untuk bersatu menjadi Partai Katolik pada masa Republik Indonesia Serikat Kasimo duduk sebagai Wakil Republik Indonesia, dan kemudian setelah RIS Dilebur sebagai anggota DPR dalam Kabinet Baharuddin Harahap Dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan Kasimo juga ikut berjuang merebut Irian Barat, Kasimo menyatakan pendiriannya untuk menolak gagasan Nasakom Yang ditawarkan Bung Karno Kasimo pun juga menolak Kabinet yang diprakarsai Soekarno dan terdiri dari empat Partai Pemenang Pemilu 1955 Yaitu Partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI Kala itu Masyumi dan Partai Katolik Indonesia yang satu-satunya menolak bekerja sama dengan PKI Pada masa Orde Baru Kasimo diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Kasimo meninggal pada Jumat Kliwon, tanggal Tanggal 1 Agustus tahun 1986 Dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Karena perjuangannya itu, Kasimo mendapat anugerah bintang Ordo Gregorius Agung Dari Paus Yohanes Paulus II Dan diangkat menjadi ksatria komandator Golongan sipil dari Ordo Gregorius Agung Sementara oleh pemerintah Indonesia Dia diangkat menjadi pahlawan nasional Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai selesai Itulah tadi sedikit kisah sejarah perjalanan dari sosok Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Apabila ada terdapat kesalahan Kata dari video yang saya sajikan Silahkan berikan Sanggahan atau komentarnya di kolom komentar Jangan lupa support juga channel saya Soal sejarah Dengan cara klik like, subscribe, dan share kalau kalian suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya